Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Sobat Mubar semua Dimana pun anda berada Alhamdulillahirrahmanirrahim pada hari ini Kita masih bisa bertetap-tetap kembali Di acara podcast kita Tentunya di edisi Kesepuluh ya Dan pada hari ini Tetap kita mencoba Untuk mencari bahasan-bahasan baru Tentang masalah seputar Dengan dalam lakota bagian Dan pada hari ini Ada sosok figur Seorang pimpinan baru Pimpinan baru yang Menggantikan Pimpinan yang lama Yaitu seorang Sekretaris pengadilan Alhamdulillahirrahmanirrahim Alihan dari PA Kota Kasih Malaya Yang lain yaitu Bapak Sopiuddin Selamat pagi Pak Sopi Selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Pak Alhamdulillah Pak Ini agak Bilak-bilak Bilak-bilak ya Memang lagi musim-musimnya Pergantian cuaca Sudah mulai musim-musim Baik Pak Disini Bapak baru Berapa hari Saya disini Baru tiga minggu Tiga minggu Sebenarnya kan dengan Dengan waktu tiga minggu Sudah mulai wet NC ya Dari mulai sektor Saryatan itu sendiri Dari mulai dari depan Sampai ke belakang Apa sih yang akan Diadakan gebrakan Untuk seorang Sekretaris baru Tentunya bukan Untuk merubah semuanya Karena Sekretaris yang lama Pak Yamin Sudah memberikan Apa namanya Fondasi Fondasi Memberikan suatu hal Yang baik juga Untuk Kota Banjaran Nah Sebelum kesana Pak Sebelum kesana Tentunya ini Sobat Ngobar Pengen tahu juga Profile Pak Sopi ini Seperti apa Karena Apa namanya Peribahasa Tak sayang Kalau belum dikenal Dapatnya saya Itu kan sudah dikenal Nah sekarang Silahkan perkenalkan dulu Baiklah Terima kasih Pak Barkah AA Oh Ulangnya AA Barkah AA Barkah Terima kasih AA Barkah Baiklah Pada pagi hari ini Yang cukup cerah ini Saya itu Nama saya Sopi Udin Yutafari Saya lahir Di Ciamis Tahun 74 Yang lalu Kemudian Batis kan sudah 49 49 tahun Sama-sama Sesuatu marganis Ciamis Saya Pendidikan Kalau pendidikan Saya SD Sampai SMP Di Limbur Di Kampung Di Sidolow Di Ciamis Kemudian Saya masuk Ke SLTA Saya di Singaparna Pak Di Cipasung Sambil Mondok Santren Pistaca Cipasung Kemudian Kemudian Juga Saya melanjutkan Belajar Saya ke Jogja Jogja Dulu IAS 9 kali jaga Itu keluar Saya tahun 99 Itu kalau Pendidikan Kemudian Kalau Riwayat Bekerja Saya Masuk Ke pengadilan Agama Ini Di dunia Agama Ini Sudah Lama Jadi Saya Sejak Tahun 2000 2000 Masih Pengadilan Agama Itu Di bawah Kementerian Agama Departemen Agama Departemen Waktu itu Nah Tapi Di tempat Di Tasikmalaya Saya masuk Tahun 2000 Kemudian Ya Saya Ikut Berapa Kali Tidak Berhasil Nah Saya Baru Diangkat Jadi ASN Itu Pada Tahun 2014 Jadi Saya Menjadi Tenaga Honor Kurang Lebih 13 Tahun 13 Tahun Lumayan Lama Nah Itu Saya Diangkat Jadi ASN Itu Di Pengadilan Agama Tasikmalaya Singaparna Kemudian Juga Kalau Jabatan Saya Pernah Jadi Jurusita Pengganti Di Kabupaten Kemudian Saya Dikasih Jabatan Kasubag Kepegawaian Dan Ortala Di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Kemudian Digeser Saya Pernah Di Kasubag Umum Dan Keuangan Sebentar Masih Di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Kemudian Saya Dipanggil Untuk Ikut Fit and Proper Test Sekretaris Kebetulan Memang Waktu itu Di Gulayah Barat Ini Ada Beberapa Sekretaris Yang Kosong Termasuk Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Waktu itu Pak Pawan Darmawan Mau Pensiun Dan Alhamdulillah Saya Lolos Fit and Proper Test Dan Diangkat Jadi Sekretaris Di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Kurang Lebih Saya Satu Tahun Satu Tahun Lebih Nah Kemarin Saya juga Tidak Nyangka Jadi Saya Kena TPM Harus Pindah Mutasi Ke Gunadama Kota Bandar Baik Itu Mungkin Sedikit Progres Pak Sekretaris Dari mulai Apa Namanya Tahun 2000 Dia jadi Honor 2014 Dia jadi CPNS PNS Sekarang Sekretaris Oke Gini Pak Kita masuk Kerana Program Program Tentunya Kan Dengan Dulu Program Satu Tahun Oleh Pak Yamin Tidak Serta Merta Sekarang Oleh Pak Sopi Langsung Diganti Mungkin Nanti Dianalisis Program Itu Apakah Mau Ditambah Atau Mau Dikurang Atau Mau Dikombain Dengan Yang Ada Dulu Waktu Pernah Di Kota Tasik Atau Bagaimana Pak Mungkin Bapak Muka Duda Sudah Punya Meramu Bagaimana Kota Punya Sekarang Jadi Saya Masuk Kota Banjar Ini Pada Pasir Triwulan Ke Empat Sudah Masuk Di Akhir Tahun Jadi Saya Datang Kesini Itu Tentu Pas Datang Kesini Saya Melihat Dulu Sejauh Mana Apa Namanya Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Ataupun Program-program Yang Telah Berjalan Di Pengadian Agama Kota Banjar Nah Karena Pertama Yang Kami Lakukan Itu Kemarin Itu Karena Secara Sebetulnya Kemarin Pengadian Agama Kota Banjar Itu Kan Yang Promosi Dan Mutasi Itu Begitu Banyak Itu Ada Enam Orang Termasuk Satu Lima Itu Dari Kesekretariatan Makanya Yang pertama Kali Saya Masuk Kepala Banjar Saya Memastikan Dulu Bahwa Ini Tim Tim Sekretariatan Ini Bolong-bolong Sekuatnya Hancur Semua Hilang Semua Nah Makanya Saya Pas Masuk Kesini Saya Ingin Menata Memastikan Dulu Bahwa Pasukan Kita Sudah Siap Nah Maka Alhamdulillah Waktu itu Pertama Yang kami Lakukan Melakukan Pengelola Keuangan Dipa Karena Yang sebelumnya Yang Itu Banyak Sekali Yang Mutasi Kesana Maka Itu Dulu Dibentuk Nah Setelah Itu Selesai Kemudian Kami Juga Kan Di Sekretariatan Itu Ada Empat Kasubag Dimana Dari Setiap Kasubag Itu Banyak Sekali Apa Namanya Aplikasi Aplikasi Yang Memang Itu Harus Dikerjakan Secara Terus Menerus Terus Terpantau Terus Terus Update Nah Itu Kan Pada Yang Sebelumnya Itu Kan Pada Pada Keluar Keluar Nah Sebenarnya Banyak Agresi Yang Memang Para Doosernya Keluar Nah Akhirnya Kami Juga Coba Ditata Ulang Itu Ditata Ulang Dan Alhamdulillah Dengan SDM Yang Ada Itu Kita Optimalkan Bahwa Semua Lini Insyaallah Di Sekretariatan Sudah Terisi Tapi Memang Masih Ada Memerlukan Penganggap Meskipun Memang Ini Belum Ideal Belum Ideal Tapi Tetap Kami Coba Memoptimalkan SDM Yang Ada Insyaallah Mungkin Nanti Di Awad Tahun Kita Akan Membuat Surat Permohonan SDM Khususnya Yang Ada Di Wilayah Ketaryatan Kami Belum Punya Untuk Di Wilayah Perencanaan Belum Punya Analis Kemudian Juga Belum Punya Prakom Belum Punya Analis SDM Kita Belum Punya Analis Pengelola BMN Belum Punya Kalau Kasubag Sudah Keisi Semua Kalau Kasubag Sudah Terisi Semua Barangkali Mau Ada Kasubag Permohonan Saya Pindah Ke Keseluruhan Bisa Ini kan Ada Perubahan Meniklatur Ini Nanti Menunggu Kebijakan Mungkin Dari Wakam Maguk Terkait Jumlah Menyesuaikan Masalah Punjangan Tata Kelola Sekretariatan Di Pengadilan Kemudian Setelah Itu Kita Juga Kalau Masalah Masalah Kegiatan Saya Kira Di Pengadilan Sekretariatan Hanya Sebagai Supporting Unit Kami Hanya Berada Di Wilayah Perencanaan Kegiatan Anggaran Pelayanan Internas Kemudian Kami Coba Lihat Masalah Penggunaan Teknologi Informasi Yang Digunakan Di Website Segala Macem Kemudian Juga Ada Masalah Sistem Pelaporannya Yang Itu Yang Berekerjakan Kemudian Juga Untuk Kepegawaiannya Juga Bagaimana Tentang ABK Kemudian Juga Penataan Hak-hak Pegawai Itu Memang Harus Terkeper Semua Kemudian Juga Untuk Di Wilayah Sistem Administrasi Tata 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 Kelola Nota Dinas Tata Kelola Tata Naskah Dinas Harus Berjalan Dengan Baik Sesuai Dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Terakhir 131 Kalau Tidak Tentang Tata Naskah Dinas Di Pengadilan Di Mahkamah Agung Dan Pembadan Pengadilan Yang ada Di Bawah Kemudian Juga Kami Melakukan Mengelola Tentang Kebutuhan Rumah Tangga Kantor Nah Kemudian Pemeliharaan Nah Mungkin Yang Kita Lakukan Bagaimana Kita Mengatur Kebutuhan Rumah Tangga Kantor Kita Inventaris Kisir Hal Mana Saja Yang Masih Kurang Ataupun Yang Memang Barangnya Ada Tapi Tidak Berfungsi Nah Maka Kami Dilakukan Tindakan Tindakan Pemeliharaan Segala Macem Oke Kemudian Juga Dari Sisi Yang Lain Kalau Di Wilang Umum Ya Dari Mulai Depan Pertugas Keamanan Bagaimana Pertugas Keamanannya Apakah Ini Sudah Tetap Sudah Baik Alhamdulillah Sudah Baik Sudah Baik Masuk Kepada Petugas Kebersihan Kebersihan Juga Bawa Ada Atas Bawah Sudah Ada Keterlibatan Anak Anak PNPN Sekira Ini Apa Namanya Kebiatan Ataupun Program Program Yang Ini Kalau Ini Kita Sudah Masuk Bulan November Ya Setahun Satu Bulan Setengah Lagi Kita Beres Tahun 2023 Masuk 2024 Tentunya Mungkin Ada Kiat Penyelesaian Laporan Akhir Awal Tahun Ya Ini Menurut Pas Langkah Apa Saja Untuk Laporan Awal Tahun Dan Akhir Tahun Ini Ya Baiklah Jadi Memang Menjelang Akhir Tahun Ini Kita Itu Ada Yang Namanya LKJ IPA Itu Adalah Laporan Kinerja Intensi Pemerintah Itu Ada Sebuah Laporan Sat Satuan Kerja Untuk Melihat Sejauh Mana Pelaksanaan Kinerja Di Pengadilan Agama Kota Bajat Dengan Melihat Kepada Perjanjian Apa Namanya PKT Perjanjian Kinerja Tahunan Yang Pada Awal Tahun Dibuat Nah Itu Kan Ada Kalau Nggak Salah Ada Berapa Indikator 11 Indikator Yang Untuk Tahun 2023 Itu Semua Pada Awal Tahun Itu Pak Ketua Membuat Perjanjian Dengan KPTA Nah Dimana Itu Selalu Dilihat Perkembangannya Itu Sebetulnya Pada Setiap Tribulan Kita Lihat Tribulan Apakah Tribulan Ini Perjanjian Kinerja Sudah Capai Apa Belum Kemudian Pada Tribulan Kedua Kemarin Terakhir Tribulan Ketiga Nah Nanti Nanti Di Ujung Di Akhir Tahun Ini Kita Buat Yang Namanya LKJIP Laporan Kinerja Itu Adalah Untuk Melihat Untuk Mengukur Apakah Perjanjian Kinerja Yang Dibuat Di Awal Tahun Itu Terlaksana Atau Tidak Lalu Disana Juga Akan Dijelaskan Tentang Bagaimana Pengaruh SDM Terhadap Pelaksanaan Kinerja Bagaimana Pengaruh Anggaran Terhadap Pelaksanaan Kinerja Kemudian Juga Apa Yang Menjadi Faktor Keberhasilan Terhadap Tercapainya Satu Kinerja Atau Mungkin Nanti Ada Lagi Ketika Ada Satu Perjanjian Kinerja Yang Pada Akhir Tahun Ini Tidak Tercapai Maka Harus Diurei Juga Apa Yang Menjadi Kendala Yang Menjadi Persoalan Sehingga Kinerja Ini Tidak Tercapai Rencana Kinerja Capaian Kerja Tidak Tidak Tercapai Di Akhir Tahun Maka Disitulah Dilaporkan Kemudian Pada Termasuk Anggaran Berapa Persen Realisasi Anggaran PA Kota Banjar Yang Terserap Di Akhir Tahun Baik Itu DIPA 01 Ataupun DIPA 04 Itu Dari Sisi LKJIP Dari Sisi Laporan Dan Itu Biasanya Dibuat Pada Januari Januari Oke Baik Sobat Mubar Masih Bersama Abarka Di Acara Podcast Kita Masih Bersama Pak Sekretaris Mudah-mudahan Tadi Kita Sampaikan Bahwa Setiap Podcast Yang Kita Sampaikan Memberikan Sarana Edukasi Sarana Informasi Bagi Para Penikmat Podcast Tentang Struktur Dari Mulai Dari Bawah Nampai Atas Bagaimana Kinder Di Dalam Satu Organisi Pengadilan Agama Khusus Baik Pak Sekretaris Ini Kebetulan Kan Bapak Datang Kesini Dengan Spot Yang Baru Ada Kasubag IT Ya KTIP Baru Kasubag Kepegawaian Baru Kiat-kiat Untuk Meramu Mereka Dengan Squad Yang Lama Ada Kesubag Keuangan Pak Tatang Ini Bagaimana Supaya Tidak Miskomunikasi Itu Yang Kedua Bagaimana Mengharmonisasikan Antara Setariatan Dan Kepeneteraan Tentunya Ini Berbeda Dengan Pola Yang Ada Di Sat Kerja Sebelumnya Dengan Sat Kerja Sebelum Lebih Mudah Lebih Susah Kalau Disini Lebih Mudah Bisa Jadi Seperti Itu Coba Ada Gambaran Formula Yang Digunakan Di Pekota Banyer Seperti Apa Terkait Masalah Pejabat Pejabat Baru Yang Ada Di Sekretari Tan Ini Kan PTIP Baru Kemudian Pegawian Ortala Baru Dan Yang Lama Itu Ada Umum Dan Keuangan Nah Ini Tapi Kami Tetap Jadi Pertama Kami Melakukan Ada Namanya Transfer Informasi Dari Pejabat Sebelumnya Ke Pejabat Yang Baru Itu Adalah Penting Sekali Dalam Konteks Melanjutkan Kegiatan Yang Sedang Dijalankan Itu Menjadi Penting Kemudian Saya Yakin Setiap Kasubag Yang Meskipun Itu Baru Baru Disini Tetapi Dia Itu Sebelumnya Juga Kan Dia Sudah Punya Apa Namanya Sudah Punya Bekal Pengetahuan Tentang Tupoksi Apa Sih Yang Ada Di Kasubag Ini Tupoksi Apa Yang Kasubag Ini Misalkan Misalkan Yang Ada Di PTIP Bupuji Bupuji Ini Background Itu Kan Dia Analis Tata Laksana Tetapi Dia Sebelumnya Itu Di P Sebelumnya Dia Juga Aktif Ada Di Wilayah Sekretariatan Makanya Ketika Dia Masuk Sebagai PTIP Dia Sudah Tergambar Sudah Tergambar Bahwa Tupoksi Tupoksi Yang Ada Di PTIP Ini Pertama Masalah Perencanaan Kemudian Perancangan Anggaran Dan Kegiatan Bagaimana Bagaimana Cara Menyusuni Ang Baseline Sampai Kepada Nanti Pagu Pagu Apa Sepagu Indikatif Nanti Kemudian Nanti Nanti Akan Menjadi DIPA Itu Saya Kira Itu Yang Harus Dipahami Oleh Seorang Kasubag PT IT Tapi Saya Yakin Dia Sudah Paham Di Samping Itu Nah Kemudian Juga Dia Tentang Penggunaan Teknologi Informasi Bagaimana Pengelolaan Penggunaan Teknologi Masih Di Website Sampai Aplikasi Yang Digunakan Di Kepanitraan Itu Berjalan Baik Dan Terpantau Segera Mereka Sudah Tau Foksinya Yang Penting Adalah Karena Dia Kan Baru Orangnya Tetapi Kan Ada Staff Staff Yang Memang Sudah Siap Sebelumnya Nah Itulah Yang Tetap Dia Akan Membantu Belio Membantu Kasubag Kesubag Baru Dia Melaksanakan Untuk Foksinya Dengan Baik Misalkan Untuk PTIP Kan Disini Sudah Punya Admin IT Yang Mengerti Tentang IT Itulah Yang Akan Menjadi Mitra Kasubag Baru Untuk Melaksanakan Tugas-tugas Termasuk Di bidang Perencanaan Sudah Ada Juga Pelaksana Yang Membantu Yang Biasa Membantu Yang Masih Ada Disini Dalam Pelaksanaan Perencanaan Termasuk Pelaporan Sama Sama Termasuk Bidang Kepegawaian Sama Masuk Kalau Umum Kan Masih Barang Lama Barang Lama Sudah Tahulah Kemudian Bagaimana Membangun Harmonisasi Benar Minum Oh Iya Aduh Lebih Rileks Kalau Itu Nggak Boleh Itu Iklan Kemudian Ini Betul Itu Rata-rata Itu Sekarang Suka Ada Isu Bahwa Antara Kesegetariatan Dan Kepanitraan Ini Bagaikan Apa Ya Sering Ada Gap Seperti Dua Matahari Sebetulnya Ini Saya Akan Mencoba Memang Ada Ada Isu Mungkin Bahwa Keempat Yang dimaksud Dengan Empat Pilar Pimpinan Pengadilan Itu Itu Bukan Ketua Wakil Ketua Panitra Dan Sekretaris Bukan Yang dimaksud Empat Pilar Pengadilan Itu Adalah Badan Empat Badan Peradilan Yang Ada Di Bawah Mahkamah Di Bawah Mahkamah Agung Umum Agama Ketetawusan Negara Dan Militer Itu Yang Dimaksud Empat Pilar Satkar Ini Dipimpin Oleh Satu Pimpinan Oleh Ketua Ketua Dan Wakil Ketualah Itu Adalah Paketan Paket Pimpinan Di Bawahnya Itu Adalah Bukan Tidak Dilagi Sebagai Pimpinan Satkar Bukan Terolah Begini Kalau Misalkan Sekretaris Pimpinan Atau Panditra Pimpinan Kalau Ketua Berhalangan Pak Itu kan Terusnya Kewakil Kalau Wakil Tidak Ada Ketua Tidak Ada PLH Bisnis Pengadilan Itu Kan Kepan Kita Kami Ini Sekretari Itu Kan Supporting Unit Bagaimana Agar Korp Bisnis Pengadilan Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Maka Kami Kamilah Pemain Itu Pemain Belakang Layar Sekretari Itu Kami Yang Menyediakan SDM Kami Yang Gaji Pegawai Yang Keuangan Kami Yang Menyediakan Sarpras Yang Mulai Sarpra Supaya Korp Bisnis tugas-tugas perbispeda ini bisa berjalan dengan kalau banyak menyediakan contoh misalkan saya nih saya kan disini kan nginap di kantor ya iya mondok di kantor batin kalau saya kedinginan menyediakan apa tuh ha 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 padahal aginya menyediakan kamu itu menjadi rumah dinas oh ya rumah dinas itu bak jadi kami ya dari sekitariatan menyiapkan ketika misalkan ada SDM yang datang jauh misalkan gitu kan kalau non-hakim kalau hakim sendiri kan sudah ada sudah punya dikasih uang kan untuk sewa rumah yang ASN ini kalau yang jauh seharusnya ada juga kan sekitar berusaha gitu bagaimana agar ASN yang di luar ini kan bisa nyaman tugas-tugas dari sekitariatan untuk menyediakan ya rumah dinas bedeng hal-hal yang lainnya di sini nah itu itu tugas sekitariatan termasuk selimutnya juga ya Iya termasuk selimut lengkap lengkap nah dalam konteks agar mendorong terlaksananya perlaksanaan korbisi dengan baik dengan lagi nih pas SS gitu saya kemarin lihat di IG di IG nya kalau nggak salah Biro perencanaan tentang apa ya tentang masalah fasilitas ikan-ikan ada ada enggak ketertarikan proses kalau satu saat misalkan ditarik ke ikan dengan fasilitas yang luar biasa di kalian tuh aduh rumah-rumah dunia atau rumah dinasa udah seperti itu Wah bagus gitu Hai saya kemarin ketemu di lalah ya ya ketemu dengan ada pejabat kebetulan saya diberi tugas oleh Pak ketua untuk mewakili eh serah terima jabatan Kalapas Banjar ya waktu itu saya ketemu dengan orang ada yang ada orang tua anaknya di ada punya jabatan di Kalapas Banjar cerita Bapak dari mana saya dari IKN wapus lapas di wilayah Kalimantan Timur ya gimana masalah jadi ya memang nanti itu ada 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 kualifikasinya ya biasanya itu bahkan dia menyatakan itu tentang usia kalau kayak kita nih usia seperti ini Nah itu usia-usia yang masih enak muda-muda itulah yang akan ditarik kesana Wah di sana itu panas setengah panas apanya nih panas jadi ini makanya cuaca namanya cuaca Oh iya betul-betul disana panas Nah jadi wah panasnya udah sampai berapalah entang panas itu bisa makanya itu nanti ada ada bahkan termasuk usia itu nanti itu jadi persyaratan untuk bisa kesana gitu kalau yang mungkin sehat lah jadi masalah kesehatannya itu betul-betul harus prima ya kalau yang mau kesana mungkin gini yang jadi melanjutkan yang tadi aja gimana terkait tentang harmonisasi Oh ya ya jadi yaitu tadi ketua nah sekretaris ini kan yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan ketua ini di bidang administrasi umum administrasi umum dengan tugas-tugas pukusi yang tadi sementara panitra di kepanitraan ini bertanggung jawab dalam hal administrasi penyelesaian perkara dia betul kan itu jadi sebetulnya satu beda dua kamar ini beda tuh sih ya sudah beda jadi tidak ada yang harus diperselisihkan sebetulnya sama-sama untuk mencapai sama-sama ingin mencapai tujuan yang yang sama yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pencari keadilan dengan tugas masing-masing betul-betul jadi ini memang itu kiat-kiat pasir kesehatan itu bagaimana caranya mensinergikan sebetulnya tidak ada masalah karena dua-duanya berfusi ya berfusi tinggal kita mengkompakan lagi mensinergikan lagi pas es mungkin ada tambahan gimana gini yangnya mungkin ini yang mungkin nantikan akan dilihat kenapa ini sering muncul di berbagai PA yang lain sering muncul ini seolah-olah kepanitra ini kerjanya sibuk banget ternyata ini kurang kerjaan karena memang tentu ada beda-beda volume pekerjaan dari sini ah ya biasanya muncul itu misalkan di satker yang volume pekerjaannya banyak bukan pegawai-pegawai fungsi orang dari mulai pagi sampai pulang kan bekerja semuanya jalan kursinya terus seperti tidak berhenti gitu kan sementara kalau sekretaryatan kan kan sepertinya tidak ada tugasnya itu sama tidak ada kelas lah karena mau banyak perkaranya mau sedikit perkaranya ya tugas-tugas seperti itu terus sama antara kelas 1a kelas 2 kelas 1b juga sekretaryatan itu sama baik nah kadang ada beda volume pekerjaan ya habis itu mungkin jalan-jalan pases ini ini yang yang sering menjadi bukan kontroversi ya ii yang menjadi bahan pembicaraan bagi pegawai ada istilah Hai promosi mutasi dan apa lagi proposi promosi dan mutasi itu kan yang sering oleh pegawai yang ditunggu-tunggu ada yang ditunggu-tunggu yang tidak ya bagi mereka yang tidak mau mungkin asa ngapain ini menunggu-tunggu TPM itu nah Hai pas sekretaris kan di dalam timba perjakat itu sebagai anggota-anggota ya Sama dengan sebagai pegawai juga ya kalau sekretaris Oh sekretaris kalau Pak sekretaris kita adalah anggota Oke tentunya kan anggota juga punya 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 data kepegawaian dari mulai golongan A B C D 2a 2b itu sebagai dasar untuk pengajuan di pekerjaan Nah kiat-kiat pas sekretaris nih untuk squad PA kota banjar supaya lebih profesional dan proporsional dari segi jabatan struktural maupun kebutuhan-kebutuhan pegawai yang diperlukan supaya kota banjar seperti apa untuk pengajuan di Bapak Jakarta nanti sebagai bahan untuk dilimpahkan ke tingkat banding dan tingkat susat ya 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 eh pertama masalah pemenuhan pegawai dulu ya pemenuhan pegawai itu pengadilan-pengadilan itu kami melihat dari hasil ABK kita analisis beban kerja Nah di dalam analisis beban kerja ini akan terlihat berapa kebutuhan SDM yang ideal di satu di lembaga pengalaman agama otak banjar misalnya berapa hakim yang dibutuhkan berapa PP yang dibutuhkan berapa jurusita atau jurusita penggantian dibutuhkan kemudian berapa tenaga administrasi yang dibutuhkan sampai hal-hal tusi-tusi yang sampai saat pam tengah-tengah kesaryatan sama itu berapa itu dihitung nah ketika nanti-nanti dilihat apakah kita ini pegawai ini sudah ide apa belum maka ketika nanti dibawa perjakat Oh ini belum media maka usul langkah solusinya adalah permohonan usulan penambahan SDM sesuai dengan ABK kita Nah itu tuh kalau dari sisi pemenuhan SDM nah itu dilihat dari ABK kemudian kalau dari lihat dari promosi Nah kalau promosi tentu ini kan sekarang itu kan merit system ayah Nah itu justru sekarang di era sekarang ini sebetulnya ke sistem promosi itu lebih terbuka lebih terbuka karena melalui proses fit and proper tes secara terbuka itu sekarang ini Nah itu tetapi tetapkan ada kualifikasinya ada sistem kualifikasi biasanya kalau untuk menduduki jabatan di eselon eh empat a misalnya itu kan ada satu PNS beberapa tahun kan begitu itu kualifikasi idealnya ideanya dia nya begitu nah kemudian juga ada kompetensi kualifikasi kompetensi gitu kan kemudian prestasi itu nah itu nanti kita lihat ah misalkan ini kita berdua perjakat maka itulah yang akan dilihat kualifikasinya masuk enggak misalkan ada kebutuhan kasubat nih misalkan kosong kasubat Nah kita lihat kualifikasinya itu di sarjana masuk nggak kualifikasinya kalau udah kalau misalkan dia udah masuk kualifikasinya Nah ya kita usulkan-sulkan ya berdasarkan itu karena kemudian nanti yang akan menguji kompetensi kan mungkin tidak di sini ya Nah untuk level-level eselon 4 itu kan biasanya PTA lah atau gimana gitu itulah yang akan menguji kompetensinya tetapi kita tidak hanya mengusulkan paling dari sisi kualifikasi kemudian prestasi kita lihat disiplinnya bagaimana itu dilihat disiplinnya bagaimana kinerjanya bagaimana kualifikasinya nyampe enggak gitu baik baik gitu baik terima kasih pases eh sudah memberikan gambaran program yang akan nanti dikerjakan tahun 2024 ke depan mudah-mudahan apa yang pases membuatkan program kedepan bisa lebih membawa Pekota Banjar lebih mati lagi Amin Amin ada satu lagi pases yang belum dibahas nih sebelum menutup acara podcast pada hari ini apabila sesuai dengan podcast yang terdahulu nih ya pembahasan dengan Pak ketua ya apabila berdasarkan PP sepuluh Hai terjadi permasalahan Hai di Pekota Banjar ya tentang pegawai yang indisipliner tentang pegawai yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di luar dari seharusnya Atau ada gap A gap B atau suka sana suka sini lain sebagainya Hai cara yang akan ditempu oleh Pak Sekretaris selaku baik itu selaku menjabat sebagai Sekretaris dan selaku anggota di Bapak Dekat ini mau seperti apa ya eh terkait dengan pelanggaran indisipliner aparatur kan itu sudah diatur ada aturannya tentang tata cara apa namanya penyelesaian terhadap pegawai yang melakukan indisiplin saya lupa nomor persisnya tapi itu diatur oleh kemen pandai rb atau BKN biasanya mengatur tentang disiplin aparatur negara itu biasanya kan ada tahapan-tahapan pertama itu kalau yang ringan-ringan kan ada peringatan peringatan lisan satu dua tiga nah itu kan ada tahapan-tahapannya bahkan termasuk kalau misalkan itu indisipliner itu terbukti maka itu kan tentang sanksinya juga diatur apakah ini adalah penurunan ataupun apa namanya naik-naik-naik jabatannya ditahan dengan banyaklah ada ada beberapa sanksi yang harus dilakukan itu sesuai dengan aturannya nah tetapi pertama terkait masalah hal-hal yang sifatnya apa namanya tadi ya eh PP10 itu kan terkait masalah eh pasangan gitu ya suka jadi bagi kita itu apa ya selama itu adalah karena gini kita ini kan pasif ayah dalam dalam kaitan ini kantor lembaga ini kantor selama tidak ada laporan pengaduan dari dari pihak luar tentang satu kasus itu ya terus apa yang harus kita lah tindak lanjutnya tidak ada dasar untuk kita melakukan tindakan gitu nah kalaupun memang eh pimpinan ataupun di kantor kita ada yang tadi itu disebutkan ada yang terolah affair kayak gitu sebetulnya itu kan ada pertama kan ada ketua pengawasan betul-betul mengawasan maka ketika itu merangkik diketahui ada ya ya kita melakukan pembinaan benadu di internal pembinaan di internal lakukan pembinaan pembinaan saya kira eh itu kan selesai betulnya nah ketika memang tidak ada bina sudah ini sudah dimana sudah tidak bisa dibina lagi yang mungkin dibinasakan hahaha galak nih wasa katanya segalanya tapi yang kan pasti ya saya yakin Pak pembinaan menanyakan pembinaan aja dulu selama memang tidak ada apanya tadi laporan dari luar ya ketika yang penting gitu ya itu jangan sampai ada pengaduan dari pihak luar maupun internal ya karena itu juga kan ketika ada ramai ini kan termasuk apa namanya ujian untuk para pimpinan disini mampu ini kan wilayah pembinaan sebetulnya wilayah pembinaan kalau malam masalah-masalah kayak gini pembinaan tersebut ya diantaranya bisa jadi dengan adanya kultu nah gitu Pak benar rohani ada bisa kan banyak setiap satu bulan sekali sebagainya Oke terakhir apa yang menjadi bahasa pases kiat-kiatnya untuk pekota banjar silakan mau seperti apa pases untuk pekota banjar pertama saya mungkin dalam segala tindakan tentu harus berdasarkan kebersamaan itu tentu dengan kebersamaan saya kira kita apapun yang kita lakukan masalah apapun bersulis itu akan terasa dengan baik tentu dengan cara-cara yang musyawarah diskusi gitu jadi tidak apa namanya ya kita berikan segala sesuatu itu biasanya kalau di zaman era ini itu dalam hal misalkan itu kan tidak ada mekanisme mekanisme yang harus ditempuh tidak bisa sekretaris misalkan itu mengambil sebuah keputusan tanpa sebuah proses bahwa bahwa keputusan itu adalah memang ada kewenangannya ada di seorang sekretaris tapi kan sekretaris bisa melakukan sebuah proses-proses pengambilan keputusan melalui sebuah rapat diskusi sehingga kami hanya legalitasnya saja bahwa ini adalah kewenangannya sekretaris tapi dalam pengambilan ide-ide kan bisa dari semua pegawai bisa memberikan masukan oke itu enak gitu ya itu saja ya udah oke baik terima kasih pases telah bisa berkunjung di podcast kita sudah memberikan wansaragam untuk kota banjar mudah-mudahan pases kerasan di kota banjar amin amin welcome to the real wood welcome to the jungle oke mudah-mudahan bukan-bukan hutannya di sini ya tapi memang inilah kota banjar mudah-mudahan kita bersinergi maju demi kecapannya WBBM terima kasih pases siap terima kasih sami-sami selamat menikmati selamat menikmati tetap garis bawah sama saya untuk podcast-podcast yang selanjutnya dan dari sekarang pun ke belakang like subscribe dan share apabila ada komentar yang untuk membangun silahkan komentar sebaik-baiknya untuk di kolom komentar terima kasih oke kita tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam